Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepincuk berita. Sempat dijadikan solusi pengurangan tumbukan sampah di TPA Merican, pembuatan arang briket dari sampah malah berhati selama 3 bulan. DLH berdali penghentian tersebut dikarenakan ada kendala dalam penanda tanganan MOU dengan pihak ketiga. Seperti inilah alat pemecah sampah bantuan dari Gubernur Jawa Timur yang diberikan kepada pemerintah Kau Vaten Pondrogo. Melalui alat ini diharapkan mampu mempercepat produksi arang briket yang digadang-gadang menjadi solusi pengurangan tumbukan sampah di TPA Merican yang sudah overload. Namun sangat disayangkan empat mesin pembuat briket tidak ada yang beroperasi sekitar 3 bulan terakhir. Sementara itu para pekerja hanya diberikan tugas untuk membersihkan pabrik yang berlokasi berdekatan dengan TPA Merican tersebut. Sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Karena apa mas? Karena mesinnya belum lengkap. Masih di syarikat yang lebih baik gitu. Katanya seperti itu ya? Terus aktivitasnya apa kalau nggak ada kegiatan? Aktivitasnya ya sehari-hari berangkat itu bersih-bersih. Hanya bersih-bersih ya? Bersih sama aku jalanan. Sudah berapa lama mas berjalan di sini? Sudah mulai produksinya 7 bulan. Ini modelnya gajian apa harian? Ini sebilangan. Berarti nggak kepotong ya? Sudah berakan temannya berapa mas? Sekitar 10-12 orang. Harapannya seperti apa mas? Ya harapannya bisa perhasil kembali. Sementara itu Kepala Dinas Selingguan Hidup atau DLH Kaupfaten Ponrogoh seni mengaku tidak begitu mengetahui permasalahan brikit sampah tersebut. Hal ini dikarenakan dirinya baru menjabat Kepala Dinas selama satu bulan. Saat ini pihaknya masih menunggu MOU dari pihak ketiga. Mohon maaf, karena saya masuk di sini berkat sudah berhenti. Mohon maafin. Sekarang ini kan katanya jadi karyawan sendiri kan juga mengharapkan. Iya betul mengharapkan. Tapi sampai hari ini karena saya belum ada MOU dari dengan pihak yang punya mesin. Jadi ya kita menunggu MOU. Itu mesinnya itu rusak atau bagaimana Pak? Tidak. Tidak. Karena siap operasi guna. Tapi alat beratnya kan tidak mungkin. Cuma alat berat kita satu. Itu usianya sudah lumayan. Itu pengadaan 2006. Diketahui sebelumnya, satu alat pembuat brikit mampu memproduksi 10 ton brikit dalam sehari. Sehingga perharinya mencapai 30 ton lebih. Semestinya alat ini diharapkan mengurangi volume sampah yang setiap hari menumpuk 90 ton. Ega Patria, JTV, Ponrogo.